Halo selamat pagi Orchid Lovers Alhamdulillah ya Sangat feeling excited And happy banget melihat Anggrek Sultan ya Anggrek premium saya Ini adalah Rainco Stylist Kuelestis Kalau di Indonesia ini termasuk Anggrek yang langka Makanya harganya lumayan Ini saya beli Satu tahun yang lalu Lebih dari satu tahun yang lalu Dan ini karena Anggreknya itu Gendong anak ya Jadi ini ada double plant Ada double plant itu Dalam satu pot double plant Dan ini induknya Memproduce Satu spike dan ini first spike First spike setelah Dalam perawatan saya Satu tahun lebih Harganya waktu itu Rp350.000 Masya Allah Mahal banget ya Tapi memang Anggrek premium yang langka ini Memang Tidak tersedia Dalam jumlah banyak ya Di Indonesia Kalau Rainco Stylist Di Gantea itu masih Banyak ya Di marketplace Di online shop Di online shop masih banyak Tapi kalau yang ini Rainco Stylist Coelestis ini yang Varian blue ya Blue variety ini Kita lihat ya Spike nya aja beda dengan Yang Rainco Stylist Gantea Kalau Gantea Itu spike nya kan Hanging down gitu ya Ke bawah Kalau ini standing upright ini Dan ini memang Sudah kelihatan Warna biru-birunya itu Di kuncup-kuncupnya ya Mudah-mudahan Gak gagal mekar Ini makanya Saya taruh di gudang Tapi disana Ada ventilasinya ya Dan di atas nanti Setelah jam 10 Juga Ada akses Sinar matahari Masuk kesini Karena kalau Ditaruh di luar Saya takutnya Nanti akan diganggu oleh Serangga nakal Kepik Belalang Semut Ya Allah kemarin Semut ganas itu Juga menyerang Spike Panda limbata saya Jadinya gagal mekar Jadi saya gak bisa Mengupdate Yang Panda limbata Itu sampai Bener-bener Semutnya itu Nyerang Kuncupnya Sehingga Kuncupnya itu Jadi Kering ya Gagal mekar Semua ya Ini Alhamdulillah Saya selamatkan disini Mudah-mudahan Aman ya Itu kendalanya Kalau kita Merawat anggrek Tapi kita Tidak Merawatnya Di dalam Greenhouse Pastinya Banyak serangga Yang Menyerang Kalau di Greenhouse Kita bisa Meminimalisir Serangan Serangga ya Serangan hama Karena kan Posisinya Tertutup ya Di Greenhouse Dan disitu Pastinya Di Greenhouse Sudah Disetting up Dengan Tambahan Sirkulasi udara Dan Juga Extra humidity Tambahan Tambahan Kelembaban Seperti itu Ini Senang Banget Ini Gendong Anak Ini Induk Ini Anaknya Dan Aerial Root Kita Lihat Seger Seger Banget Ya Ini Alhamdulillah Tidak Tidak Memakai Bloom Booster Apapun Jadi Pembungaannya Natural Ini Kemarin Waktu Pas datang Itu Sempat Saya Kasih Moss Tapi Kemudian Saya Buang Karena Moss Itu Hanya Untuk Sementara Di tempat Saya Karena Bisa Untuk Sembunyi Kutu Putih Dan Lain Makanya Saya Buang Tapi Ini Penyiramannya Kalau Bisa Sering Minimal Tiga Kali Sehari Karena Ini Berut Tidak Ada Tambahan Media Apapun Ditanamnya Berut Tanpa Media Tidak Ada Moss Tidak Ada Arang Cuma Ada Pot Pot Tapi Ini Tidak Ada Media Tanamnya Jadi Ditanam Berut Tidak Memakai Media Tambahan Apapun Plannya Subur Tapi Memang Kita Harus Rajin Memantau Supaya Tidak Dihingapi Putih Putih Atau Yang Lain Oke Anggrek Sultan Dengan Vespai Dan Ini Tidak Boleh Ditaruh Di tempat Yang Mataharinya Certar Cukup Ditaruh Di tempat Yang Banyak Anginnya Terus Sinar Matahari Juga Tidak Terlalu Banyak Tidak Seperti Dendrobium Itu Bisa Full Sun Kalau Ini Jangan Jadi Kebutuhan Sinar Mataharinya Indirect Morning Light Jadi Matahari Sinar Matahari Pagi Yang Tidak Langsung Oke Guys Thank you Happy Have a great day I will see you later Bye Bye